Dia lagi berkendara di jalan Sunset Road yang ada di Bali nih guys Jadi pada saat itu hari Kamis tanggal 17 gitu ya Dengan kecepatan penuh Hola netizen yang tercinta Kabar dungka datang dari mesin netron Jennifer Kopen Suami Jennifer Jita Daliwasing meninggal dunia pada Kamis 18 Juli 2024 Jennifer Kopen mengunggah kabar dungka tersebut melalui Instagram story miliknya Jennifer Kopen dan Daliwasing ditetapui tinggal di Bali bersama putri Sumatawa yang mereka Ia juga beberapa kali mengunggah momen saat berpose di sejumlah lokasi di Pulau Dewata Meski begitu belum ada keterangan apakah Daliwasing meninggal di Bali atau tidak Menurut Jennifer Daliwasing adalah sosok suami dan ayah yang baik Ia menyebut suaminya sebagai orang yang ceria dan sopan Keduanya meninggal pada 10 Oktober 2023 Nah gimana nih menurut netizen yang terhormat Silahkan berkomentar ya Sebelumnya gue turut bertukas kita atas meninggalnya Papa Dali Suami dari Jennifer Papanya Kamari Pas ngeliat beritanya tadi pas gue lagi di jalan Pulang dari kantor tuh gue kaget banget Kayak ha gitu Iya namanya umur gak ada yang tau ya Tapi gue cuma mau bilang buat temen-temen semua Please banget ya Di Twitter dimanapun Di Instagram atau di TikTok gitu ya Ada video Papa Dali waktu kecelakaan Itu please banget jangan di share ya Kayak please lah hargai privacy keluarganya Mereka lagi berduka Mereka lagi sedih banget gitu Kenapa harus lo share gitu loh Punya hati dikit lah Kita kasih ruang buat keluarganya Dengan tidak men-share foto-foto saat kejadian Ya temen-temen tolong banget Kasian Kasian sama keluarganya Apalagi ada yang sempet nge-videoin pas di rumah sakit gitu Ya ampun ketemu lo gak punya hati ya Allah Kasih ruang dong untuk mereka Kasian tau Kalian ngerti gak? Di negara yang mayoritas fatherless ini Kehilangan sosok Papa Dali yang bahkan hanya dilihat secara online sehari-hari Itu sudah amat sangat memukul banyak orang Banyak anak Banyak perempuan Banyak istri Kita melihat Papa Dali tuh hari-harinya Mampu untuk menampingi anaknya Mau untuk merekam keseharian dengan anak perempuannya Sementara itu di luar sana itu banyak laki-laki yang menyandang predikat ayah Tapi tidak menjalankan figurnya dengan baik Dikasih umur panjang sama Tuhan Sekalinya Papa baik seperti Papa Dali dihabis terlebih dulu Sending my defense kondos Kabar duka Dari suami Jennifer Copen dikabarkan meninggal dunia Yang katanya akibat dari meninggal dunianya ini adalah kecelakaan motor di Bali Tetapi untuk pastinya ini kita belum tahu Karena untuk Jennifer Copen sendiri ini belum mengungkapkan persis kenapa suaminya ini tiba-tiba meninggal Kalian tahu kan Jennifer Copen itu siapa? Dia itu adalah artis dan juga selebgram yang lagi aktif-aktifnya main di TikTok Dan disini Jennifer Copen ini bener-bener sangat kehilangan ya suaminya ini Ya jadi suaminya ini meninggal di usia 22 tahun Dan di instastory jadi Jennifer Copen ini bener-bener merasa kehilangan Ya pokoknya kita doakan aja Ya untuk Papa Dali Ya semoga diterima di sisi Tuhan Dan disini ya Papa Dali ini meninggalkan seorang putri yang bener-bener cantik kayak gini Ya ini bikin gue kayak ternyis juga nih Ya pokoknya semoga ya Papa Dali ini diterima di sisi Tuhan Dan untuk Jennifer Copen ya bisa menerima ikhlas dan juga kuat Kalian komen di bawah untuk mendoakan Papa Dali Oke guys kabar duka cita datang dari Jennifer Copen Kabarnya suami dari Jennifer Copen ini meninggal dunia gitu ya Jadi kejadiannya itu adalah almarhum itu mengalami kecelakaan tunggal gitu ya Sedang mengendarai motor dan memang kondisi mereka itu berada di Bali Gue sempat melihat beberapa kali gitu ya video tentang kecelakaan dari si suami Jennifer ini Dan memang lumayan parah gitu ya guys Sehingga mengakibatkan suami dari Jennifer Copen ini berpulang ke Rahmatullah yang Maha Kuasa Pada intinya kita doakan aja yang terbaik gitu ya untuk Jennifer dan juga anaknya gitu ya Semoga diberikan ketabahan, kesabaran gitu ya dalam menjalani masa sulit ini gitu guys Nah memang sih kalau misalnya gue lihat sempat beredar gitu ya Beredar luas di TikTok jadi FYP juga di tempat gue Video-video si Jennifer lagi sedang ada di pemakaman gitu ya bersama dengan anaknya yang masih kecil banget nih guys Jujur gue ngeliatnya tuh kayak sedih banget karena anaknya masih kecil banget gitu Dan di usia yang begitu muda gitu ya Suami dari Jennifer Copen ini sudah dipanggil sama Tuhan gitu ya Semoga ini merupakan jalan terbaik Semoga keluarga dari Jennifer dan juga anak-anak diberikan kekuatan dan ketabahan gitu Oke guys jadi ini merupakan kronologis gitu ya terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan si Dali Wasing Atau suami dari almarhum Jennifer Copen yang mengalami kecelakaan tunggal gitu ya Pada saat dia lagi berkendara di jalan Sunset Road yang ada di Bali nih guys Jadi pada saat itu hari Kamis tanggal 17 gitu ya Dengan kecepatan penuh gitu ya si Dali Wasing itu melaju di daerah Sunset Road gitu ya Dengan menggunakan motor Kawasaki Ninja gitu ya pada malam itu Dan dia itu kalau nggak salah mengalami tabrakan gitu ya menabrak pembatas jalan daerah Sunset Road Dan mengalami kecelakaan tunggal nih guys Jadi memang pada saat kejadian itu di jam 2 pagi gitu ya Kondisi jalannya itu lagi sepi banget dan dia melaju kencang Sehingga karena saking cepatnya gitu ya si Dali Wasing itu nggak bisa kontrol motornya Dan dia mengalami kecelakaan dia menabrak pembatas jalan di Sunset Road Akibatnya nih si Dali Wasing mengalami luka-luka di bagian kaki, punggung Dan juga beberapa bagian tubuhnya itu patah-patah gitu ya guys Sehingga mengakibatkan si Dali Wasing ini meninggal dunia guys Tentunya berita ini membuat banyak banget warganet terkejut, shock gitu ya Karena melihat keluarga ini merupakan salah satu keluarga yang diminati banget gitu ya sama warganet gitu Mereka ngefans banget dengan Jennifer dan juga Dali Wasing Karena mereka suka bikin-bikin konten lucu gitu ya tentang anaknya si Kamari ini nih guys Jadi memang ini merupakan suatu berita yang lumayan shock gitu ya Kita doakan aja yang terbaik untuk Jennifer Koppen dan juga anaknya Untuk informasi aja gitu ya guys si Dali Wasing ini meninggal itu pada usia 22 tahun Masih muda banget gitu ya dan meninggalkan seorang istri dan seorang anak Kita doakan yang terbaik ya guys Semoga ini masalah ini bisa dilewati dengan baik oleh Jennifer Koppen dan juga anaknya Jujur gue masih gak percaya papanya Kamari pergi ninggalin Kamari Bahkan pas gue liat beritanya di tiktok gue tuh marah banget gila sama tuh orang ini orang kok malah bercandanya Keterlaluan banget sih orang masih sehat lo alfiat gitu ya dibilang katanya udah pergi Kayak kayak kubluk banget gitu Karena kemarin aja gue masih nonton video dia yang masak buat si Kamari Terus dia janji dia mau nge-upload besokannya mau bagi si Kamari Jadi gue tungguin Dan terus tiba-tiba ada orang yang bikin tiktok kayak kepergian dia Ya gue gak percaya lah gitu kan Akhirnya gue buka IG-nya si istri Dan sumpah gue kaget banget Sekarang EVP gue tuh video-video Kamari sama papanya Dan terlintas di otak gue tuh papanya Kamari gimana ya Di saat-saat terakhir dia pasti mikir ntar Kamari sama siapa Kayak siapa yang jagain Kamari, siapa yang akan nemenin Kamari nanti Kalau gak ada dia gitu kan Ya walaupun sebenernya ada mamanya ya Cuman gue yakin pasti dia akan kehilangan sosok papanya Kamari Masih kecil banget Terus dia juga pasti kepikiran kayak istrinya bentar lagi ulang tahun Masa dia harus pergi sebelum ngucapin atau ngerayain bareng istrinya Dan dia juga punya hutang sama kita Untuk nge-upload video mukbang yang Kamari Kamari yang kuat ya Dari semua akun itu Kalau kalian buka instastory-nya keluarnya kayak gini Yang kalau lu buka link ini Ini malah keluarnya tuh Shopee Ini juga sama Dan ini juga sama Gue gak ngerti tujuan mereka buat akun itu tuh buat apa gitu Dulu kasus Bela Damaika juga gini Banyak banget yang bikin akun Bela Damaika Dan gue masih gak terlalu kesalah yaudah itu kasus perselingkuhan Lah ini beda kasus loh Ini kita semua tuh lagi pada berduka Gara-gara kita kehilangan seseorang yang kita kenal Yang kita kagumin Tapi bisa-bisanya kalian masih buat akun kayak gitu Gue note ya Videonya udah gak ada Dan jangan dicari juga Percuma kalian cari juga gak bakalan ketemu Karena udah dihapus videonya sama pemiliknya Dan lebih baik jangan buka akun itu Dan jangan pencet linknya Even kalian punya videonya jangan disebar Mendingan di keep sendiri Ingat keluarga korban itu pasti sedih banget Kalo misalkan sampe tau itu video aku tersebar kemana-mana Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax